Pendukungnya yang berfoto bersama setelah tadi mengikuti debat Cawapres pertama. Dia juga akan segera menyusul Cawapres Prabowo Subianto untuk mengikuti konferensi pers di lobi utama. Kita akan dengarkan pernyataan dari Prabowo. Terima kasih sudah-sudah sekalian. Baru saja kita bersama-sama menghadiri debat Wakil Presiden dalam rangka pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan saya ingin sampaikan pendapat saya bahwa gagasan-gagasan dari tiga Cawapres, menurut saya semuanya positif, semuanya mengarah kepada keinginan untuk Indonesia maju, Indonesia sejahtera, rakyat baik. Tapi terus terang saja, saya sangat bangga dengan calon Wakil Presiden saya. Ya, saya sangat bangga tadi saya katakan kalau saya seorang guru yang memberi nilai pada saat ujian, saya beri nilai 9,9 kira-kira gitu. Dan menurut saya ini objektif, ini nyata, semua rakyat bisa menilai. Kita serius, saya mewakili generasi yang saya menamakan generasi jembatan. Kami menganggap diri kami jembatan untuk nanti generasi penerus, generasi muda akan liwat menuju Indonesia mas, Indonesia hebat, Indonesia adil dan makmur. Saya kira itu dari saya, selamat malam. Selamat, Mas Gibran. Mas Gibran dan juga Pak Prabowo, tentunya rekan-rekan media ingin bertanya langsung ke Pak Prabowo. Maaf, maaf saya ada. Selamat hari Natal bagi yang merayakan hari Natal dan selamat hari Ibu untuk seluruh Ibu-Ibu Indonesia. Pak Prabowo dan Mas Gibran, berkenan untuk mendapat teman-teman rekan media ingin bertanya kepada Mas Gibran. Pak Prabowo. Suara saya. Cukup, terima kasih. Selamat malam. Merdeka! Terima kasih. Terima kasih.